Pasukan Hezbollah dari Lebanon merespons serangan drone pasukan pertahanan Israel atau ADF yang menewaskan komandannya pada Kamis 20 Juni 2024 jadi dengan menembakkan 45 roket ke Israel Utara hingga membuat air random jepul berkali-kali Israel Utara juga menjelaskan imbus serangan balasan Hezbollah tersebut Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel pada Kamis kemarin Menurut militer Israel, Hezbollah telah menembakkan 45 roket ke Israel Utara setelah serangan drone Israel membunuh komandan lapangannya Yani Abbas Ibrahim Hamzah Madan yang telah bertugas di kota Dekayfa, Lebanon Selatan Dari total tersebut, 25 roket dilaporkan menghantam Galilea Barat segera pukul 14.30 waktu setempat dan memicu sirine peringatan Sementara 20 roket lainnya dilaporkan menghantam lokasi yang sama satu jam setelahnya Namun militer Israel menekankan bahwa serangan Hezbollah itu tidak mengakibatkan korban jiwa Militer Israel juga membantah adanya kerusakan imbas serangan tersebut Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax